Tahap awal penerapan aplikasi pelayanan perizinan terpadu disingkat paliat online akan melayani 40 lebih perizinan dari total 100 perizinan yang dilayani Dinas Penelaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu Tabalong. Perizinan yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut berasal dari tiga jenis layanan perizinan yaitu perizinan usaha dan perdagangan, pariwisata serta kesehatan. Aplikasi paliat juga ditargetkan paling lambat Juni mendatang, sudah dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun saat ini masih dipersiapkan sarana-prasarana penunjang aplikasi tersebut. Saat dikonfirmasi Kepal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tabalong, Nanang Mulkani mengungkapkan, melalui aplikasi tersebut diharapkan proses perizinan akan lebih efesien dan pemohon pun dapat langsung melacak sejauh mana proses perizinannya. Yang jelas dari segi waktu tentu ini akan lebih efesien maksud saya, karena orang tidak harus belak-belak datang, cukup satu kali datang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penerapan perizinan online, pemohon ini bisa melakukan tracking, bisa memonitor sampai sejauh mana proses izinnya sudah. Jadi di website itu tersedia menu untuk tracking, tracking permohonannya sampai di mana. Dan yang ketiga juga, SOP kita juga sudah jelas di situ. Untuk izin apapun, misalnya SIUP, misalnya surat izin usaha perdagangan. Itu sudah jelas, ada SOP-nya, ada perseratannya, proses waktunya juga tertera di situ. Nanang menambahkan, tahun ini juga pihaknya akan membentuk tim teknis yang bertugas mempercepat proses perizinan, khususnya penerbitan izin yang melibatkan SKPD lain. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.